Halo manusia yang wajib bersyukur Erina Gudono, istri Kaisang Pangarep Masuk bursa calon Bupati Sleman Ini dia profil dan biografi Erina Gudono Erina Sofya Gudono lahir 11 Desember 1996 Atau yang lebih dikenal dengan Erina Gudono Dia adalah istri dari Kaisang Pangarep Putra bungsu Presiden Joko Widodo Dia juga seorang model, edukator dan pemegang gelar Kontes kecantikan Indonesia yang dinobatkan Sebagai Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 Dia mewakili Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Di kontes Putri Indonesia 2022 Di mana dia meraih posisi sebagai 11 besar Pendidikan Dia menempuh pendidikan di SMP Negeri 5 Yogyakarta SMP Negeri 3 Yogyakarta Dan mengambil jurusan ekonomi di Universitas Gajah Mada Erina resmi menikah dengan Kaisang Pangarep Yang merupakan putra bungsu Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo Dan menjadikannya sebagai menantu ketiga dalam keluarga Joko Widodo Erina dan Kaisang telah resmi melangsungkan akad nikah Dan resepsi pada tanggal 10 Desember 2022 Di Pendopo Agung Ambaruk Mojong, Jakarta Karir Gunoro mulai karir sebagai Project Environment System Police Department of Bank Indonesia Di sana dia menjabat sebagai Assistant Manager Apprenticeship Berikutnya dia menempa pengalaman di JP Morgan Sebuah Bank Investasi Internasional sebagai Finance Analyst Erina pernah disebut menjadi satu-satunya lulusan di angkatannya Yang berhasil menduduki posisi penting di JP Morgan Karir makin berkilau dan didapuk sebagai Associate Brand Strategis di Tokopedia Sejak April 2019 sampai Oktober 2020 Kontes Kecantikan Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 Tahun 2022 pada usia 25 tahun Erina memenangkan kompetisi pemilaan daerah putri Indonesia di Yogyakarta 2021-2022 Yang digelar di Ballroom Hotel Seraton Mustika Yogyakarta Resort dan Spa Pada selasa 14 Desember 2021 Dalam kontes tersebut Dia berhasil meraih kemenangan dengan unggul atas Sania Binti Mahir Hamdum Yang memperoleh posisi sebagai Runner Up Putri Indonesia 2022 Atas kemenangan sebagai Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 Dia berhak mewakili Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Di ajang tingkat nasional Putri Indonesia 2022 Yang diselenggarakan pada 27 Mei 2022 di Jakarta Konvensyentar Jakarta Dalam kontes nasional tersebut Dia meraih posisi 11 besar dari total 45 wanita yang berasal dari seluruh perwakilan provinsi di Indonesia Oke terima kasih teman-teman sudah nonton video-video terbaru dari saya Jangan lupa bersyukur Terima kasih telah menonton video-video terbaru dari saya